Aktris Nikita Mirzani menceritakan kondisinya ketika mendekam di penjara selama dua bulan. Awalnya ibu tiga anak itu mengaku syok karena setiap tidur malamnya, ia kerap menjadi tontonan para narapidana yang satu kamar dengannya. Hal itu dikatakan Nikita saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat 30 Desember 2022. Hal tersebut diketahui karena narapidana lainnya mengaku mengemari janda tiga anak itu dan sebelumnya hanya melihatnya di televisi. Diketahui Nikita selama dua bulan dua minggu berada di dalam penjara atas kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Selama itu ia harus membiasakan diri dengan lingkungan di balik jeruji besi. Selain itu Nikita mengaku dilayani ketika berada dalam penjara. Diketahui ada delapan orang dalam satu ruangan yang ditempati Nikita Mirzani saat itu. Layaknya seperti ratu, Nikita saat itu selalu dilayani apabila ingin menyantap makanan. Nikita menegaskan bahwa selama dalam penjara ia tidak merasa sengsara. Dua bulan berlalu memang meninggalkan kesan berarti untuk Nikita maupun narapidana lainnya. Di sisi lain Nikita Mirzani mengaku saat berada di dalam penjara, dirinya tidak tidur di lantai seperti yang sering diperbincangkan. Diketahui Nikita hanya tidur di atas matras tipis bersama para tahanan lainnya. Menurut Nikita Mirzani, hal itulah yang membuat lehernya semakin sakit saat berada di tahanan. Meski sempat kambuh, namun kini kondisi lehernya sudah lebih membaik meskipun masih terasa sakit. Lebih lanjut, Nikita Mirzani mengunggapkan dirinya harus segera dioperasi. Menurut ibu tiga anak itu, rencananya ia akan bertemu dokter pada 5 Januari 2023 untuk berkonsultasi mengenai tindakan operasi yang akan dijalankan. Seperti diketahui, Nikita Mirzani dinyatakan bebas dari dakwaan kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra pada Kamis 29 Desember 2022. Nikita Mirzani bisa mendapatkan ponis bebas karena pertimbangan hakim terkait saksi korban yakni Dito Mahendra yang tidak bisa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Di dalam, ngejinnya bukan pakai alat ya, maksudnya kayak eksersis aja. Kalau di dalam tuh ya ngaji, sholat, ngerajus, nenggosip, mendengarin orang-orang nabi. Di situ kan ada 35 tahanan perempuan ya, kalau nggak salah. Jadi mereka curhat, satu kamar kan berlapan, yang satu masalah sama suaminya selingkuh, gara-gara dia di penjara, yang satu begini, yang satu begitu. Jadi dengerin jadi pendengar yang baik aja. Mereka kan di situ orang-orang kesetiaan, jadi udah tahu ponisnya berapa padakan. Ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun. Jadi ya Nikita sebagai anak baru dan punya banyak waktu untuk mendengarkan, jadi dengerin aja kalau pesan mereka gitu, kalau bisa bantu ya bantu. Habis yang mereka bilang mungkin bisa satu gitu sama kayak gitu. Awalnya shock, gue waktu tidur katanya setiap malam ditontonin. Jadi gue tidur, mereka nonton gue tidur. Dia bilang biasanya nonton di TV kan, sekarang liat aslinya. Sampai kan kalau gue mandi, keluar pakai anduk doang. Kadang-kadang karena udah kelamaan dua bulan, gue keluar aja kayak di rumah gitu. Nggak pake apa-apa. Ini udah udah kayak gitunya gue, saking kelamaannya. Pamit, pamit sama anak-anak kamar. Kan gue juga punya temen deket gitu. Bukan temen deket, maksudnya yang selalu melayani gue di dalam kamar itu namanya Iroh. Kan ada Iroh, ada ini, dia sedih, gue pulang. Temen-temen tahanan yang lain juga sedih. Karena ya mereka kehilangannya, mungkin nggak ada yang muncul lagi di dalam. Terus biasa kita kalau makan kan sama-sama. Kan kalau gue kan selalu dikirimkan sama tetek. Tete istinya, ketua PP Johan, Pak Johan. Terus selalu tiap hari kirim makanan. Jadi kita makan sama-sama, berbaur aja sama yang lain. Anak ini layaninnya sepatutnya apa sih sama yang Iroh tadi? Iroh. Ya kalau mau makan, yang siapin gitu. Jadi kalau kata orang gue sengsara di penjara, justru nggak. Malah gue menjaga pemakan, karena makanan kan tiap hari dikirimkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton. Har Brother